Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya mengutip sebuah firman Allah Ta'ala, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةَوْ وَحَرِيرَ Dan Allah membalas mereka jannah dan harir bima sobaru, dengan sebab mereka sabar. Yaitu maksud saya adalah setelah pertolongan dari Allah Ta'ala adalah kesungguhan dari orang tua, kesungguhan dari orang tua, mengajarkan anak-anaknya. Karena ahlul jannah masuk ke dalam jannah, Allah balas mereka dengan jannah, dengan sebab sabarnya mereka. Sabarnya menjalankan perintah Allah Ta'ala, istiqomahnya mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar meluangkan waktu, sabar mengeluarkan biaya, sabar di dalam menyimak hafalan anak-anak. Kesungguhan ya, kesungguhan yang harus benar-benar kita curahkan di dalam mengajarkan anak-anak. Ya, itu yang kami kerjakan ya, bahkan sampai khususnya para umahat ya. Kami di rumah, istri saya khususnya, itu sampai mengajarkan anak-anak dengan keadaan, terkadang sambil menyusu badan, ya orang bangga bilang menyusu badan di tempat tidur, ya sambil berbaring, kemudian mendengarkan muroja'ah anak. Begitu setiap hari, terkadang sampai sambil setrika baju, kemudian sambil memasak, itu capek ya, capek, luar biasa. Ya, sakit punggungnya, pahanya sakit. Ya, mungkin dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala balas. Ya, balas dengan memberikan kemudahan. Ya, mungkin. Ya, Musa dan adik-adiknya tiga tahun ke bawah, atau dua tahun lebih itu mulai, sudah saya mulai, mulai hafalan, mulai hijaiyah, di umur tiga tahun ke bawah. Ya, suaranya kurang jelas, ya suaranya kurang jelas, karena umur segitu masih belum bisa, atau belum lancar. Ya, belum lancar. Halangannya, halangannya apa walau alam, ya? Karena anak-anak saya, ya Alhamdulillah, mereka penurut. Ya, mereka penurut. Kapan saya ajak belajar, mereka nurut. Ya, mereka nurut sama saya. Ya, jaga, dijaga ya. Jaga merojahnya, jaga pertemanannya, jaga waktunya. Itu harus dijaga semuanya. Ya, jaga waktu tidurnya, saya jaga. Jaga waktu bermainnya, juga saya jaga semuanya. Merojahnya, itu harus tiap hari harus merojah. Dijaga, ya. Dijaga, dilarang. Ya, dilarang. Biasakan kita amar ma'ruf nahi mongkar kepada anak. Dilarang. Ya, kita larang, mereka enggak boleh main dengan si fulan. Tidak boleh bermain pada waktu tidur. Nah, itu dilarang. Ya, dilarang. Dilarang. Itu pertemanan. Kemudian nanti kita jelaskan juga, kita kasih apa, targib buat targib. Ya. Kita jelaskan teman soleh. Siapa teman soleh? Nah, kita jelaskan. Jadi kita kasih ilmu mereka. Siapa teman buruk? Kita jelaskan kepada mereka teman buruk. Sehingga anak itu mengerti kenapa kita larang mereka. Ya, karena mereka punya landasan ilmu. Kalau Hafiz enggak? Belum ya. Dengan pola pengajaran yang sama ya? Pola pengajaran yang sama. Ya. Mood. Pertama, jaga tidurnya. Ya, jaga tidurnya. Sehingga dia istirahatnya cukup. Jaga makannya. Ya, karena kalau lapar, dia nangis. Kemudian jaga temannya. Ya, jaga temannya. Jaga lingkungannya. Dikondisikan, dia belajar. Ya, dikondisikan, dia belajar. Terus. Terus. Supaya jaga mood ya. Ya, dari orang tuanya. Ya, orang tuanya. Punya sifat ketegasan. Ya, punya sifat ketegasan. Lembut, tapi tegas. Ya, tegas, tapi lembut. Ya, sehingga anak itu setelah dia kita jaga makannya, istirahatnya, tapi dia penurut. Ya, tapi dia penurut. Kenapa? Karena ada sifat ketegasan. Ya, karena dia ada sifat ketegasan. Dengan sifat lembut, dia dekat sama kita, akrab dengan kita orang tuanya. Tapi dengan ketegasan, dia jadi penurut. Ya, dia jadi penurut. Lembut terlalu, susah jadinya. Tegas terlalu, jadi menjauh. Ya, jadi menjauh. Makanya harus ada ketegasan dan kelembutan. Ya, terima kasih. Bermain ya. Anak harus bermain ya. Sama, anak-anak saya juga bermain. Makanya kita harus belikan mereka mainan. Ya, belikan mereka mainan. Saya punya mainan. Anak-anak saya punya mainan. Banyak mainannya. Ya, mainannya banyak. Ada mobil-mobilan, pesawat-pesawatan. Ya, banyak. Cuma kita harus atur jadwal. Ya, atur jadwal. Kalau lagi belajar, mainan disingkirkan semuanya. Ya, mainan disingkirkan. Gak boleh megang mainan. Ya. Dibuat jadwal-jadwal seperti itu. Ya, itu bermain. Ya, itu bermain. Tetap saya di rumah juga terapkan permainan. Dan saya belikan mereka mainan juga. Anak-anak saya tidak pernah main keluar. Ya, tidak pernah bermain keluar. Artinya bukannya dilarang juga. Karena mereka bermain sama adeknya. Ya, bermain sama adeknya. Ya, anak saya lima. Ya, jadi mereka bisa ya, terpenuhi kebutuhan mainnya. Ya, terpenuhi kebutuhan mainnya sehingga mereka gak main jauh. Ya, tidak main jauh. Masalah mood ya. Masalah mood. Bagaimana kalau orang tuanya turun semangatnya dalam mengajar anak. Ya, mengajar anak. Pertama ya, ini kaitannya dengan iman. Ya, dengan iman. Kita ahlu sunnah meyakini bahwasannya iman bertambah dengan amal soleh berkurang karena maksiat. Ya, berkurang karena maksiat. Jadi, kalau kita semangat beramal soleh, ya. Rajin baca buku, rajin hadir di majelis ta'lim. Nanti akan tumbuh semangat kita. Ya, nanti akan tumbuh semangat kita. Amal soleh membuahkan amal soleh selanjutnya. Maksiat membuahkan maksiat selanjutnya. Itu udah biasa kita dengar di kajian-kajian kita. Ya, makanya ini saya nasihatkan untuk amal soleh ya. Perhatikan amal soleh ini. Ya. Hatta teman kita ya sebagai orang tua kita ketemunya dengan siapa? Kalau kita ketemunya dengan orang soleh dia akan ngasih semangat sama kita. Tapi kalau ketemunya dengan ya ahlu dunia sedikit-sedikit berbicara tentang dunia, harta, dan seterusnya itu malah menyurutkan semangat kita ngajar anak-anak. Ya, pertama ini orang tuanya. Ya, orang tuanya. Ya, orang tuanya. Kemudian kita ingat tentang hadis-hadis tentang kewajiban mengajar anak. kita ingat ke situ ya, ancaman orang tua yang melantarkan anaknya. Ya, apa yang akan mereka dapat dan seterusnya dari balasan warasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat-ingat tentang gelapnya kebodohan. Ya, andai anak kita yang bodoh kan itu kita khawatir. Ya, kita khawatir anak kita yang bodoh ya. Nah, itu akan menambahkan semangat kita. Ya, akan menambahkan semangat semangat kita. Tadi ya, saya ingatkan ya, jaga tidurnya, jaga makannya, jaga mainnya, jaga temannya. Ya, jaga temannya. Dan tadi saya sudah jelaskan juga tentang butuhnya sifat ketegasan dari bapaknya atau dari ibunya, abinya atau uminya. Itu harus ada. Ya, harus ada. Kalau gak tegas, ya, kalau gak tegas yakin saja esok akan berulang terus seperti itu anaknya. Ya, anak itu akan jadi melawan, anak itu akan jadi manja, malah semakin susah dia. Ya, semakin susah untuk diajak belajar. Sebelumnya saya ingatkan tentang tanamkan mereka ilmu ya, keutamaan belajar. Tanamkan tentang mereka surga. Surga itu dimasuki oleh anak yang rajin belajar. Diingatkan tentang tanamkan iman seperti ini. Akidah seperti ini ditanamkan kepada mereka. Jadi mereka ngerti kenapa saya harus belajar. Kemudian juga tadi ya, butuhnya ketegasan. Ya, butuhnya ketegasan. Ya, dari kedua orang tuanya. Ya, dari kedua orang tuanya. Karena ini sangat membantu ya. Dia akan dekat sama kita tapi penurut. Dia sayang sama kita sebagai orang tuanya tapi penurut. Karena nanti ada anak yang sayang sama orang tuanya tapi manja. Manja akhirnya timbulah generasi anak-anak yang lemah dalam belajar. Lemah di dalam duduk di depan Al-Quran. Lemah duduk di depan buku-buku. Ya, karena jiwanya tidak dibangun. Ya, jiwanya tidak dibangun. Haruskah dipaksa? Dipaksa kalau manfaat. Ya, dipaksa. Ya, dipaksa. Tapi lembut lembut harus ada. Ya, lembut mungkin setelah kita paksa kita kembali ke lembut lagi. Kita dekati mereka terus ya. dan ketegasan paksaan harus ada. Ya, harus ada. Ya, harus ada. Musa istamir hadir ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُكُ لَكُمْ مِنَ التِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيِّرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِرْرَبِّكُمْ فَتَّقُ اللَّهَ وَأْتِئُونَ hasbuk surat apa Mas Musa? Al-Imron ayat? enggak tahu enggak tahu Ustaznya juga enggak tahu ya Barakallah Fikmah ya Mungkin halamannya? pakai mic Mas lima pulut nam lima pulut nam iya bagaimana Ustaz? alhamdulillah main HP main HP enggak ya enggak tapi sesekali lihat handphone saya di dalamnya ada rekaman video anak-anak ngaji tapi itu sesekali aja jadi maksudnya hampir tidak pernah main HP begitu juga televisi ya televisi sama sekali tidak ya sama sekali tidak main nonton televisi Masya Allah jadi artinya memang dijauhkan dari hal-hal yang tidak yang kurang bermanfaat begitu iya kurang manfaat ya malah anak kecil apa manfaatnya anak kecil main HP ya enggak manfaat malah ya baik baik Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil pelajaran dan manfaatnya agar kita sebagai orang tua dapat menjadikan putra-putri kita seorang penghafal-penghafal Al-Quran kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihandika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati